Intro Baik, shalom saudara sekalian Terkadang kita lahir di keluarga yang belum beriman Atau yang memiliki kepercayaan yang lain Tidak bisa dihindari Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Yang pertama kita harus jadi berkat Jangan karena perbedaan lalu malah bertengkar, berselisih Bukan itu tujuannya Inti dari segala hukum kita harus ingat Hukum kasih Apalagi saudara sendiri, orang tua sendiri, anak sendiri Kita harus mengasih mereka Tetapi bukan berarti kita kompromi Mengorbankan kebenaran, tidak boleh Kita tetap harus hidup dalam benar Tetapi kita mengasih mereka Artinya apa? Artinya dalam segala tindakan Misalnya seorang anak Tidak boleh kurang ajar terhadap orang tuanya Tidak boleh tidak sopan Manusia mana yang mau binasa? Tidak ada Mereka belum mengerti Karena berbeda iman kan Nah tapi kasih kan kita bisa sampaikan Tidak memandang bulu Meskipun iman berbeda kan kita bisa saling mengasih tetap Justru dengan cara mengasih itulah Kita menunjukkan iman kita Bahwa iman kita itu benar Jadi kita harus berbuat baik kepada semua orang Meskipun berbeda iman Sebab Tidak ada orang yang marah kalau kita berbuat baik Kepandanya Itu adalah salah satu perbuatan yang bisa diterima secara universal Iman kita harus ada perbuatannya Tapi kita tidak boleh kompromi ya Misalnya disuruh berdoa dengan cara lain Tidak boleh Kiranya ini bisa memberi kita suatu perdoman Kita tetap mengasih semua orang Tanpa harus melanggar kebenaran Tuhan Yesus sangat mengasih sederhana dan saya Amen Terima kasih telah menonton